Pertama kita melaksanakan penyerahan ya, tambahan lagi perkuatan 1C-130J, pesawat angkut buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat, menambah kekuatan armada Angkatan Udara kita dan terus-menerus tahun ini dan awal tahun depan akan tambah tiga lagi. Jadi ini saya kira kita semua paham bahwa kita harus memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh di darat laut dan udara karena negara kita sangat kaya, sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain dan karena itu kita harus punya sesuatu kekuatan yang tangguh untuk menjaga segala kekayaan kita. Saya kira itu hari ini yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada Kepala Staff Angkatan Udara dan seluruh jajarannya kita bangga dengan seluruh Angkatan Udara kita yang mampu menguasai teknologi yang canggih. Tadi waktu kita terbang, seluruh awak adalah putera-putera Indonesia dan terus-menerus mereka akan belajar dan menguasai segala hal yang diperlukan. Tadi juga saya juga terkesan ada tim penerbang dan teknisi-teknisi perempuan yang muda-muda yang tadi juga ikut di atas ya, kalau tidak salah tadi berapa, enam orang ya. Jadi ternyata perempuan kita tidak kalah dan sama terampilnya dan sama beraninya dan ingin berbakti di matra udara. Jadi ini kebanggaan kita semua. Saya kira itu dari saya, ya terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Kita perlu dukungan seluruh rakyat Indonesia, negara yang sangat besar, sangat diperhitungkan. Kita perlu pertahanan yang sangat kuat, bukan untuk apa-apa, hanya untuk pertahanan. Hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Dan terutama kalau kita kuat, kita bisa menjaga kekayaan kita. Sumber-sumber alam kita, sekarang dunia dalam keadaan yang penuh persaingan. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Mungkin Kepala Staff mau menambahkan sesuatu. Kasum mungkin? Terima kasih ya semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.